hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya koceng oren di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita bisa membuat akun farm yang ideal yang sekiranya bisa membantu kita nanti untuk akun utama kita buat support RSS jadi ini menurut pendapat saya yang pernah saya alami jadi jika mungkin ada teman-teman yang memiliki pendapat lain silahkan komen di video ini supaya kita bisa open sebelumnya terima kasih atas super super temen kalian yang udah like share and subscribe channel ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ke temen-temen semua Oke kita lanjut ke pembahasan kali ini tentang akun farm berapa penting sih kita bikin akun farm terus apa manfaatnya yang akan kita dapatkan ketika kita bisa membuat akun farm jadi disini akun farm itu biasanya bentar ya saya buka akun farm saya dulu view inches later Oke kita udah masuk di akun farm saya jadi biasanya akun farm itu kenapa sih kok dibikin bikin akun farm kenapa juga kita harus pusing-pusing bikin dua akun untuk membaiki atau memperbagus akun-akun utama kita jadi yang pertama seperti ini ya filosofinya jadi dasarnya seperti ini akun farm digunakan sebagai akun support utama untuk membantu pembangunan RSS kita yang ada di akun utama ya jadi karena kenapa apa karena di akun utama itu ketika level kalian udah tinggi kalian bakalan butuh banyak resource untuk pembangunan entah itu untuk pembangunan ataupun reset itu butuh banyak report apa resource semakin tinggi levelnya ketika kalian bermain game seperti Rise of Kingdom ini yang mungkin untuk ADK di lama udah udah damai tapi ketika kalian kvk kalian enggak mungkin dong akun utama kalian bakalan lebih banyak farming ketimbang fightnya atau perangnya dia main Harvest Moon aja kalau gitu jangan main Rise of Kingdom kalian main Harvest Moon merawat ternak bikin farming enggak masalah tapi ini game perang jadi difokuskan akun utama kalian itu untuk kurang untuk rally base atau rally barbarian vote atau lawan barbarian bebas yang penting RSS tapi tetap terjamin atau tercukupi lah Bagaimana caranya saran saya ketika kalian akun utama udah di level atau di tonhal level 22 kalian baru bisa bikin akun form kenapa saya buka disini dulu ya karena di level 22 antrian mengerahkan pasukan udah dibuka 5 jadi kalian bisa farming sambil jadi Fighter 11 apa satu pasukan buat Fighter empatnya buat farming jadi farmingnya gini foodnya satu pasukan buatnya satu pasukan batunya satu pasukan dan goalnya satu pasukan jadi satu pasukan penuh ya bukan satu pasukan satu biji maksudnya satu satu antrian ya Nah kan berarti ada empat antrian yang bisa digunakan satu antriannya lagi digunakan untuk rally untuk bantu rally temen bantu temen rally event nah itu fungsinya seperti itu jadi jangan digunakan lima-limanya pasukan buat farming jadi kalian mainnya wadi game farming bukan game perang nanti main kenapa ada inisiatif buat bikin akun farm nah karena itu jadi akun utamanya kalian nih biar bener-bener jadi Fighter jadi bener-bener buat perang sedangkan untuk akun farm nya bener-bener buat farm itu ya yang tips pertama jadi bikin akun farm ketika akun utama kalian udah di level tonhal 22 biasanya emang berat kadang ada yang nggak sabaran masih 16-17 tonhalnya udah bikin akun farm nggak masalah yang penting kalian bisa memanage tapi saran saya ketika tonhalnya udah 22 antrian pasukannya udah lima itu ideal terus syarat yang kedua untuk akun farm usahakan riset ekonominya gede jadi seperti saya kasih contoh ini ya untuk riset of ekonominya digedein aja di untuk militeri nggak usah begitu dipikir karena kenapa militeri akun farm itu jarang banget ikut rally palingan dengan dia fokusnya buat farming jadi riset ekonominya dikasih penuh semuanya seperti saya kasih contoh ini karena apa bababab yang didapat saya ambil contoh ini ya meningkatkan lebih jauh kecepatan mengumpulkan food oleh pasukan di map jadi kecepatannya itu lebih cepat jadi kalian akun farm fokusin aja di teknologinya atau riset ekonomi supaya Kenapa supaya nanti kalian biar enak gitu loh eh farming farmingnya itu biar bisa maksimal jadi kalian bikin akun farm enggak asal bikin saya akun farmnya ini bener-bener bisa dimanfaatkan untuk farming lah terus yang tips ketiga jadi kalau bisa kalian disini untuk mana yon aliansi aliansi kita cari dulu bangunannya tuh aku hilang Oh ini jadi 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 untuk aliansi centernya ini gedein ya supaya apa supaya kapasitas bala bantuannya juga bisa gede jumlah kamu bisa ditolongnya yang juga gede karena akun farm ini butuh riset ekonomi air riset ekonomi otomatis supaya cepet gimana kalau kalian pingin pakai speed up silakan langsung pakai gem silakan minta titel juga bisa kalian minta bantuan di aliansi juga bisa jadi kalau bisa aliansi centernya ini lebih gede supaya nampung bantuan yang temen-temen di aliansi itu bisa lebih cepat terus yang perlu di upgrade lagi di sini perlu kalian upgrade lagi itu trading posnya jadi kenapa sih trading pos ini perlu sekali jadi ketika trading pos kalian levelnya tinggi otomatis kapasitas transportasinya jadi yang dimaksud disini kapasitas bantuan yang bisa dimuat saya ambil contoh disini jadi untuk kapasitas mengangkutnya disini sebesar 3,5 juta punya saya jadi disini nanti bisa muatnya sekitar tiga setengah juta jadi ini sangat perlu sekali kalian upgrade supaya apa supaya kalian pas transfer RSS ke akun utama itu enggak pula balik jadi cukup cuma beberapa kali aja tapi RSS nya udah nyampe semua jadi itu perlu sekali klub ke terus untuk trik selanjutnya diusahakan komender komender yang buat farming jadi kayak sarkah mana bentar untuk sarkah jauh jauh dan komender komender geju sama ini isi day di lalu schoolnya ada skill getering ini di abu Jadi supaya kalian farming nya itu juga cepat nggak butuh waktu lama buat farming jadi lebih efisien lagi di akun farming kalian terus yang trik tips selanjutnya jadi kalian bikin akun farm kalian harus bagi yang akun farm nanti farm RSS sedangkan akun utama mau fungem nggak masalah jadi karena kenapa karena farm kemini yang dibutuhkan waktunya enggak begitu lama jadi hanya cukup waktu yang singkat kalian udah mendapatkan games tergantung levelnya level 110 level 220 jadi dicari aja di map jadi itu triknya ya supaya kalian bikin akun farm kalian efisien saran saya yang pertama akun utama udah mencapai level 22 terus untuk akun farmnya kalau bisa di sini kalian harus City Hall nya CH nya ini harus level 17 untuk mengerahkan antrian pasukannya sebanyak 4 buah jadi kalian sangat perlu sekali itu terus yang kedua upgrade risetnya fokus ke riset ekonomi jadi riset ekonominya ini buat farming farming di upgrade dulu supaya lebih mantap lagi farmingnya terus yang ketiga Hai untuk aliansi centernya juga jangan lupa di upgrade yang keempat trading postnya di sini di upgrade levelnya tinggi supaya apa kapasitas dari pengiriman RSS ke akun utama kalian juga gede jadi enggak butuh waktu lama buat transfernya terus yang terakhir tips dari saya komender-komender yang berhubungan dengan great ring bisa akan di update dulu buat kenapa jadi untuk disini yang skill-skillnya berhubungan tentang gathering kalau bisa di Maxim dulu level 5 supaya kenapa supaya nanti kalian enak farmingnya itu cepet enggak butuh waktu yang lama terus yang terakhir lagi ini tambahan jadi kalau bisa akun farm bikin trupnya balance aja maksudnya balance disini seimbang jadi kapasitas pasukannya kalau biasa ya farming banyak CG aja karena kenapa karena kalau pakai CG kapasitas apa penampungan dari resource nya itu lebih gede ketimbang pakai trup-trup infakava ataupun Archer jadi difokusin aja ke CG jadi sekian tips and trick saya tentang akun farm kali ini semoga bermanfaat buat temen semua untuk video saya airi jangan lupa like share and Oke jadi sekian untuk tips and trick saya tentang akun farm semoga bisa bermanfaat buat temen-temen semua jangan lupa like share and subscribe video saya untuk kemajuan channel ini terima kasih telah support video saya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye semuanya Terima kasih hai 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 selamat menikmati